Pemirsa jelang pencoplosan, Penjabat Bupati Bahyuni Neliansyah memastikan sejumlah persiapan di TPS yang berada pada daerah terjauh dan tersulit diakses, yakni tiga TPS yang berada di Desa Landang Panjang, Kecamatan Sungai Gelam. Penjabat Bupati Muaro Jambi Bahyuni Neliansyah pada selasa 13 Februari 2024 meninjau langsung kesiapan tempat pemungutan suara atau TPS yang berada pada daerah terjauh dan terjauh untuk diakses, yakni tiga TPS yang berada di Desa Landang Panjang, Kecamatan Sungai Gelam yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Pada peninjauan ini, PJ Bahyuni didampingi oleh SEGDA, Forkopimda, dan KPU serta Pawaslu Moro Jambi. PJ Bupati bersama unsur Forkopimda Kabupaten Moro Jambi mengecek kesiapan di TPS 15 dan 16, kemudian dilanjutkan ke TPS 17. PJ memastikan prosedur dan tata cara pemilihan di TPS yang terjauh tersebut sesuai dengan aturan, serta sisi melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara. Laksanaan pemilu dapat berjalan aman, kondusif, dan lancar. Saya hari ini ada di Desa Landang Panjang, di Kecamatan Sungai Gelam. Saya bersama Forkopimda didampingi langsung oleh Pak Kapores, Pak Kabung, dari KPU dan Kewaslu Serta Sega memastikan bahwa TPS yang awalnya, karena ini berbatasan langsung dengan sumsel, yang awalnya berada di Sumatera Selatan, karena undang-undang itu tidak boleh, kita pindahkan ke wilayah Kabupaten Moro Jambi. Yang kebetulan di sini warganya yang memilih, hak pilihnya adalah orang-orang yang berasal dari Kabupaten Moro Jambi. Makanya saya ke sini sama Pak Kapores dan yang lainnya untuk memastikan. Kita lihat sama-sama di sini ada tiga TPS yang awalnya masuk sumsel, sudah kita kembalikan lagi ke Moro Jambi. Dengan harapan masyarakat di sini bisa memilih sesuai dengan hati meraninya.